Bulog Kalimantan Barat menyalurkan lebih banyak stok beras melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar tradisional. Penyaluran ini sebagai upaya menekan lonjakan harga beras di pasaran. Untuk menekan lonjakan harga beras di pasaran, Badan Urusan Logistik Kalbar menyalurkan stok beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pedagang pengecer pasar tradisional di kota Pontianak. Kepala Bulog Divisi Regional Kalbar, Bambang Prihat Moko mengatakan, pihaknya menyalurkan 1 ton beras SPHP setiap minggunya. Namun karena permintaan banyak, kali ini Bulog Kalbar sudah menyalurkan 2 ton beras per minggu. Jadi hasil bunyian kita ke pasar Lamboya. Ini dari beberapa pedagang pengecer penjualan SPHP, mereka menggual proses SPHP ini dengan kemasan 5 kilo. Dengan kemasan akhir 5 kilo, mereka jual seharga Rp49.900.000 atau Rp9.900.000 per kilo. Nah ini tentu saja harga yang paling murah saat ini untuk kualitas beras SPHP ini, di mana untuk beras medium saat ini sudah mencapai Rp11.500.000. Mudah-mudahan dengan harga segitu bisa membantu masyarakat yang, apa namanya, untuk mendapatkan beras berkualitas yang murah. Sementara dari data Bulog, dari Januari hingga Agustus ini, pihaknya sudah menjual sebanyak 10.900 ton beras SPHP. Di KP Briawan, Ruai TV, Mewartakan.